Meskipun sudah diresmikan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, namun pasar tematik Ubud atau dulu pasar tradisional Ubud, rupanya pihak rekanan belum menyerah terimakan pasar tersebut pada pemerintah Kabupaten Gianyar. Hal itu dikarenakan masih adanya beberapa finishing. Hal tersebut pun menyebabkan dinas perhubungan, Dishuk, Gianyar, belum bisa melakukan penertiban terhadap parkir liar di depan pasar. Meskipun keberadaan parkir liar tersebut membuat jalur tersebut macet. Pantauan Tribun Bali, Kamis tanggal 13 April tahun 2023, kendaraan yang terparkir di bahu jalan depan pasar tematik Ubud ini beragam. Mulai dari pikap milik pedagang pasar, kendaraan pemilik kios di sepanjang jalan setempat, hingga kendaraan roda empat wisatawan yang berkunjung ke Ubud. Salah satu pemilik kendaraan yang parkir liar di sana, mengatakan pihaknya telah memahami bahwa parkir di bahu jalan depan pasar merupakan parkir liar. Namun kata dia, sampai saat ini belum ada larangan dari pihak pemerintah. Belum ada larangan, nanti kalau ada, pasti pindah, ujar perempuan penjaga toko di depan pasar Ubud. Telah sana tugas Kepala Dinas Perhubungan Gianyar, Iwayan Suamba saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya parkir liar di depan pasar tematik Ubud. Namun saat ini pihaknya belum mengambil tindakan. Sebab ia belum mengetahui status pasar tersebut sudah diserah terimakan ke Dinas Perindustrian Perdagangan Gianyar oleh pihak rekanan, atau tidak. Kami akan koordinasi dulu, apakah sudah serah terima, apa tidak. Sebab takutnya jika ditertibkan malah mengganggu pelaksanaan proyek, ujar Suamba. Suamba juga mengatakan, Bendesa Ubud, Cokorda Raka Kertiasa juga telah menghubunginya terkait parkir liar itu. Dimana dari pihak Bendesa meminta waktu untuk membahas MOU tentang parkir. Dimana MOU parkir ini berkaitan dengan parkir liar di depan pasar tematik Ubud. Kami minta waktu, nanti pasti akan dibahas, dan setelah semuanya beres. Jalanan di depan pasar tematik Ubud akan steril parkir liar, seperti yang telah kita lakukan sebelum proyek revitalisasi pasar ini. Ujar Suamba Jalanan di depan pasar Jalanan di depan pasar